Halo brother, welcome back with JHB Design Kali ini aku mau ngasih tau gimana caranya kita bikin tutorial line pattern ya Jadi kita bikin pola garis, mulai dari garis sampai bisa membentuk gambar atau desain atau pola Seperti yang ada di layar komputerku Gimana caranya? Gak usah lama-lama langsung aja ke tutorialnya ya teman-teman Disini aku udah ada satu buah pattern Yang dia tuh bentuknya garis melenggung-lenggung seperti ombak gini ya teman-teman Kita mau bikin kurang lebih seperti ini ya Oke langsung aja ke tutorialnya Yang pertama kita bikin dulu garisnya ya teman-teman Garisnya yang panjang ya Untuk garisnya bebas Kalau aku biasanya aku lebihin ya Daripada Tempat yang bakal kita nanti bikin gitu Oke simak aja videonya ya teman-teman Disini kita udah buat satu garis Terus Kalau kita bikin melenggung Semisal satu-satu gini ya Semisal aku kasih contoh aja teman-teman Satu-satu kayak gini Itu lama ya teman-teman Kita bikin kayak gini Lama Dan gak rata Gak rata ya teman-teman Kita lihat tuh Hasilnya dia tuh gak rata gitu Mungkin bisa rata Tapi Agak lama ya Memakan waktunya Lumayan lama teman-teman Jadi gimana cara Supaya kita bisa bikin Melenggung Lenggungannya tuh Sama gitu loh Stabil Dan enak dilihat Jadi kayak gini teman-teman ya Ini aku kasih tipsnya ya Kita bikin dulu garis Ya Disini yang harus teman-teman perhatikan Kita pakai Ini teman-teman Smear Ya Eh sorry teman-teman Kita gak-gak pakai disini Tapi kita pakai Tool Distort Ini Kita pakai tool yang ini Teman-teman Untuk bikin lengkungannya Ini bisa diatur ya Kalau disini kan Dia agak tajam ya Kita contohin aja langsung Kita bikin Semisal Kurang lebih 15 Eish 15 Dan disini Kita bikin 10 Semisal Nah Dia Sama rata teman-teman Ya Garisnya tuh lurus Bisa kita ukur disini Dia tuh sejajar Semua teman-teman Ya Ini kan masih Kaku ya teman-teman Masih gak Gak kayak gini tuh Ini dia kan Melengkung gitu Lekukannya tuh Gak Gak kaku kayak gini Gimana cara bikin Lekukannya Supaya Gak kaku Gampang teman-teman Kita masuk lagi Ke Distort tool Ya Kita klik yang ini Smooth Distortion Ya Kita klik aja Smooth Smooth Distortion ini Kita klik Nanti dia akan Otomatis berubah Bentuknya menjadi Halus Ini smooth Sesuai sama Nama toolnya Dia jadi smooth Nah Selanjutnya Kita ubah dulu Supaya dia Agak kelihatan ya Lainnya Kurang lebih Kita bikin Kotaknya Seginilah Ya Kurang lebih Sekecil aja Kita bikinnya Terus kita Taruh di tengah ini Di tengah Lembar kerja kita ini Tengah Teken aja Huruf P Di keyboard ya Teman-teman Dia central page Jadinya dia ada Di tengah Setelah itu Kita taruh ini Juga di tengah Ya Kita taruh Dia ada di tengah-tengah sini Gimana caranya Di video-video sebelumnya Sudah aku bahas ya Gimana caranya kita Untuk Menjadikan Objek ini itu Ada di tengah Gitu Kita Tekan shift Terus kita klik Ibaratnya ini Itu canvasnya Kita klik Shiftnya tekan Terus kita klik Canvasnya Kita pencet Huruf C Atau Gini teman-teman Ini aku Kasih contohnya Nah ini kan Center Vertikali Jadi dia nanti Otomatis Berada di Objek sini Ini kita Itu dulu Group dulu Sorry bukan di Group Jadi di Ini klik Klik Objeknya Terus kita klik juga Canvasnya dengan Pencet shift Kita ratain ya Teman-teman Kita bikin Dia center Nah dia ini nanti Jadi ada di Tengah-tengah sini Terus langkah Berikutnya Kita Tarik dia ke atas Kita copy Dia ke atas ya Pakai Transformation Buat teman-teman Yang belum tahu Transformation Itu Kenapa aku disini Bisa Ada Muncul Transformation Ya ini aku Aku Kasih tahu Teman-teman klik aja Di tanda plus Yang ada disini Teman-teman Cari Ini nih Transformation Atau teman-teman Bisa di effect Sorry Object Nah Transformation Yang ini teman-teman Klik aja Nanti dia akan muncul Kayak gini ya Teman-teman Oke setelah itu Kita apply Terserah ya Teman-teman Jaraknya mau diatur Berapa Misal disini Mau diatur 1,7 Bebas Mungkin aku contohin aja Pakai 1,7 Ini Atau aku Pakai bawaannya aja Ya teman-teman Ini Kita sesuaiin aja Sesuai Terserah Mau panjangnya itu Berapa Gitu Dan kebawahnya Kita juga Transformation Tapi otomatis nanti Di Sumbu Y Ini Ini Dia bakal Muncul huruf Apa Tanda min Jadi dia Ke arah Bawah Kita apply Terus aja Teman-teman Oke Setelah kita Rasa cukup Untuk garisnya Kita group Dulu ini Semua Oke Ini kita group Ini kita group Ya Ini group Object Ini kita pindahin dulu Supaya kelihatan Ini kita bikin Di tengah lagi ya Teman-teman Kayak tadi Pencet huruf P Setelah itu Kita ubah Supaya lebih kelihatan ya Aku ubah Lebih agak tua Dikit lah Ya teman-teman Mungkin Segini Gitu Setelah itu Tinggal kita Power clip Ya Kalau ini kan aku agak serong Disini juga aku bakal contohin Agak serong juga ya Kayak gini kurang lebih ya Teman-teman Sorry ini terlalu serong Kita bikin Sekitar 15 derajat aja Serongnya Atau sesuaiin aja Teman-teman Bebas Seginilah Setelah itu Tinggal kita Power clip Ini Teman-teman Klik kanan Di objek Yang mau kita taruh Di canvas kita ini Teman-teman Klik Ini Nah disini ada Fitur power clip Inside Teman-teman klik Arahin ke Objek sini ya Nanti dia akan Seperti ini hasilnya Teman-teman Kita hilangkan dulu aja Untuk canvasnya Linenya Nah ini kita Power clip Nanti hasilnya Akan seperti ini Teman-teman Ya Mungkin biar lebih Kayak Kayak Pajangan gitu Kayak Kayak Untuk di foto ya Kita mau Mungkin ini mau kita cetak Kita buat pajangan Di rumah Untuk Pajangan dinding Kita kasih Kontur dia Mungkin lebih tebal lagi Supaya keren Kalau teman-teman Konturnya mau dibikin Siku Tinggal klik disini Ya Round corner Jadi dia nanti Siku kayak gini Ini ketembelan Kita bikin 0,5 Aja Nah kurang lebih Kayak gini teman-teman Hasilnya Hasil desain kita Hasil Tutorial kita Kali ini Seperti ini Teman-teman Ya Kurang lebih Kayak gini Gitu Cukup mudah Teman-teman Gampang Kalau teman-teman Tahu caranya Dan Mau belajar Buat yang belum tahu Mungkin Tutorial Line pattern Kali ini Cukup sekian Kalau teman-teman Masih ada yang bingung Atau mau dibuatkan Tutorial lainnya Bisa langsung Tulis aja di kolom Komentar di bawah Kalau memang Video ini Bermanfaat Semoga juga Emang bermanfaat Ya buat teman-teman Semoga juga Aku menjelaskannya Itu jelas Mungkin setiap Video aku itu Agak lama Karena aku pengen Ngejelasin Sedetail mungkin Supaya teman-teman Juga paham Gimana cara Buatnya ya Mungkin tutorialnya Sekian dulu Aku JHB Design Salam Kreatif Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa